Intro Nah teman teman kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas indonesia Kita ketahui memang saat ini timnas indonesia sedang kencar ya untuk memproses atau mencari pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk membela timnas indonesia Ada dua nama yakni Rafael Struik dan juga Ivar Jenner yang akan datang beberapa jam yang akan datang ini dan ada beberapa pemain lagi yang mungkin ini akan menjadi incaran PSSI Nah ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita akan membahas potensi pemain-pemain lain untuk membela timnas Oke saya akan melihat bagaimana performa dari squad list timnas indonesia memang dari striker kemudian pemain tengah dan juga back serta penjaga gawang Ini memang hampir mempunyai namun kita ketahui ada beberapa pemain yang memang memiliki performa menurun Salah satunya adalah di posisi keeper Ya nah di Orga Winata dan juga Syahrul Trisna memang akhir-akhir ini performanya sedikit menurun Nah inilah yang membuat saya memiliki ide untuk membuat konten bagaimana potensi di keeper ini apakah ada beberapa pemain keturunan yang memang memiliki potensi besar untuk membela indonesia Nah disini saya akan melihat dari beberapa fakta dan juga datanya dan peluangnya untuk membela timnas indonesia apakah masih ada Nah saya akan melihat dari satu pemain yang memang memiliki darah keturunan Yakni Danny van der Hauffel Nah pemain ini memang saat ini bermain bersama Leeds United U21 Dirinya memang saat ini memiliki darah kental indonesia dari keluarga sang ibu Nah ini akan menjadi hal yang bagus saya akan membahasnya Bagaimana prospek dan peluang pemain ini apakah bisa membela indonesia Oke Danny van der Hauffel pertama disini dia adalah pemain yang saat ini usianya 19 tahun Kemudian dia lahir 28 Mei 2003 Yakni di sebuah kota kecil yang ada di Belanda yakni Delft Nah kemudian dirinya sebelum bersama Leeds United saya akan menceritakan karirnya terlebih dahulu Nah kemudian dia bergabung bersama Ado Den Hauff Yacht Ya disini di tahun 2017 Kemudian dia bergabung dengan penampilan yang bagus di Ado Den Hauff Yacht Dengan mengoleksi 15 penampilan Dan dia kemudian dipromosikan di Ado Den Hauff U19 Nah kemudian setelah di 2019 dengan performa yang sangat bagus dirinya langsung mendapatkan kontrak bersama Ayak Amsterdam Yacht di tahun 2019 Nah di Ayak ini dirinya bermain di dua kelompok umur ya yakni U17 dan juga U19 Artinya apa pemain yang memiliki postur 183 ini memang menjadi perhitungan di Ayak Amsterdam Yacht di tahun 2019 Nah di Ayak Amsterdam Yacht ini dirinya mampu bermain sebanyak ya disini 19 kali Dirinya di tahun 2020 ini dikontrak oleh salah satu klub liga Inggris yakni Leeds U21 Nah dengan performa yang sangat bagus di Ayak Yacht Kemudian dirinya mampu bermain sangat reguler disana Nah Leeds United ini mampu mengontraknya Nah disini Leeds United mengontraknya selama 3 tahun Nah bersama Leeds United ternyata dirinya mampu untuk bisa mendapatkan peran di tim utama Dan dirinya selalu tampil reguler Bahkan yang sangat luar biasa dari pemain ini adalah Dirinya mampu menjuarai beberapa event bersama Leeds United dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Nah dia pernah menjuarai di Premier League U21 kemudian Premier League U19 bersama Leeds United Dan dirinya selalu menjadi keeper inti disana Artinya memang peran pemain ini sangatlah apa ya bisa dibilang adalah sosok sentral yang selalu mengisi pemain inti Artinya memang pemain ini sangat memiliki kualitas yang sangat luar biasa di Eropa Oke Kemudian saya akan melihat ke belakang tuan-tuan Oke pemain ini sebenarnya ketika PSSI mencari pemain-pemain 7 pemain untuk di Piala Dunia Sosok Danny van der Heuvel ini ternyata juga masuk dalam rekomendasi dari Shin Taeyong Nah mengapa demikian kita ketahui pada saat itu kita memiliki keeper Cahya Supriyadi Dan juga beberapa keeper lainnya Namun sepertinya Shin Taeyong untuk event dunia ini memang mencari keeper yang lebih baik lagi Nah salah satunya adalah Danny van der Heuvel ini Setelah pencarian itu ternyata PSSI melalui perwakilannya yakni Bapak Hamdan Hamedan Mendapatkan 3 pemain yakni Justin, Ivar dan juga Rafael Walaupun akhirnya Justin tidak jadi untuk membela timnas Namun sepertinya dengan pemain yang memang memiliki peran penting bersama Leeds United ini Ini akan menjadi hal bagus jika nantinya PSSI melalui diasper poranya yakni Bapak Hamdan Hamedan Akan melanjutkan proses dari Danny van der Heuvel ini untuk diikat kembali atau melalui pendekatan-pendekatan kembali untuk membela timnas Indonesia Nah namun teman-teman disini saya akan melihatkan kembali peluangnya apakah bisa untuk membela timnas Indonesia Nah Danny van der Heuvel ini ternyata sudah pernah membela timnas Belanda U15 di kurun waktu tahun 2017 Kemudian Netherland U16 di tahun 2018 Kemudian Belanda U17 di tahun 2019 Dan terakhir dia membela timnas Belanda U19 di tahun 2021 Itu sebagai persiapan untuk piala dunia di Indonesia waktu itu Walaupun timnas Belanda sebenarnya tidak ikut karena gagal lolos Nah ternyata dirinya sudah memiliki kurang lebih ketika saya total semuanya adalah 15 caps bersama timnas Belanda di kelompok umur Nah ini artinya memang pemain ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa Pemain ini memang bukan pemain sembarangan Dan ketika PSSI memang memiliki niat untuk melakukan penjajakan atau pendekatan kepada pemain ini Tentu pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan Ini akan menjadi hal yang bagus ketika ya mungkin nanti ada pendekatan lagi dari Bapak Hamdan Hamdan Medan Sebagai penguatan pemain ini untuk membela timnas Indonesia Karena kita ketahui semenjak tahun 2021 dan sekarang sudah tahun 2023 Artinya kurang lebih 2 tahun pemain ini tidak dipanggil lagi oleh timnas Belanda Nah inilah yang menjadi potensi nantinya pemain ini bisa membela timnas Indonesia Nah oke itu yang pertama faktor yang pertama Kemudian yang kedua peluang pemain ini untuk membela Indonesia tentu karena adanya faktor dari keluarga Nah ketika mungkin sudah tidak dipanggil oleh timnas Belanda Dan posisi di sentral ya karena penjaga gawang Saat ini Belanda banyak sekali memiliki penjaga gawang hebat Dan dirinya pun masih memiliki usia yang relatif muda ya di 19 tahun untuk saat ini Artinya memang dia memiliki peran penting dan keluarganya juga memiliki keinginan penting Jika ingin memutuskan apakah dia ingin membela Belanda atau ke Indonesia Ya konsekuensinya ketika sudah tidak lagi dipanggil oleh timnas Belanda Mungkin ya disini menurut saya dengan kemungkinan besar dirinya dengan faktor keluarganya juga bisa membela Indonesia Apalagi memang saat ini Indonesia sangat membutuhkan keeper yang memiliki kualitas yang sangat bagus Oke ini adalah faktornya Nah dari semua itu tonton saya ingin memperlihatkan kepada semuanya Bahwa sebenarnya ini adalah potensi untuk diaspora dan juga untuk PSSI untuk bisa merekrut pemain ini Mengapa demikian faktornya tentu kita sudah jelas bahwa ini adalah pemain muda usianya 19 tahun Kemudian yang selanjutnya adalah ini bisa menjadi investasi bagi timnas Indonesia untuk jaga panjang Mengapa demikian tentu pemain ini akan terus bermain di level Eropa Dan pengalaman-pengalaman dan juga beberapa teknik tinggi yang sudah dimilikinya Ini akan ditularkan kepada pemain-pemain lokar Nah inilah yang menjadi poin pentingnya bagaimana sebenarnya timnas Indonesia juga membutuhkan pemain-pemain keturunan Dan ya kita ketahui walaupun saat ini Ivar dan juga Rafael akan mengurus proses umpah WNI Dan Sintayong pun juga sudah mengatakan bahwa untuk saat ini yang timnas mungkin sudah cukup untuk pemain keturunan Namun kita ketahui bahwa untuk di masa yang akan datang saya yakin dengan pelatih Sintayong dia akan menambah lagi Apalagi sosok pelatih ini juga memang sangat mengeluhkan bagaimana kondisi keeper timnas saat ini yang dalam artian naik turun penampilannya Nah ini akan menjadi hal bagus jika memang pemain ini segera diproses menjadi pemain naturalisasi dari timnas Indonesia Nah bagaimana menurut kalian teman-teman tentang prospek dari Denny van der Hauffel ini Apakah kalian yakin dirinya bisa memperkuatin nasi Indonesia? Dan apa kira-kira yang harus dilakukan oleh PSSI agar dirinya mau untuk membelah Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!